Cara Merawat dan Membersihkan Bulu Kucing Tua Halo, jumpa lagi dengan Ekor 7. Kucing adalah hewan yang sangat bersih. Pemilik kucing pasti sering melihat kucing peliharaan mereka menjilati dan merawat diri atau grooming secara teratur. Maka pemilik pasti sedih ketika melihat kucingnya yang sudah tua kehilangan kemampuan untuk membersihkan bulu mereka. Kucing tua Anda akan mengenalkan Anda untuk membantunya tetap segar dan bersih. Menyikat setiap hari dengan sisir berbulu halus dan lap khusus kucing harus digunakan untuk menjaga bulu kucing tua tetap bersih. Ini akan membantu mencegah bulu kusut dan gimbal, serta meminimalisir bau tak sedap. Ketidakmampuan untuk menjaga tubuh tetap bersih bisa menjadi sumber stres bagi kucing tua. Hanya karena seekor kucing sudah berkembang selama bertahun-tahun, tidak berarti standar mereka turun. Kucing tua memiliki lebih banyak alasan untuk tetap bersih. Mereka merasa peril untuk menutupi aroma yang terkait dengan kelemahan karena ini menarik perhatian dari rival teritorial. Ekor 7 akan membahas cara menghilangkan kotoran, debu, dan rambut rontok pada bulu kucing tua. Terima kasih telah menonton! Cara mencuci bulu kucing tua Tidak semua kucing enggan mandi, bahkan beberapa kucing akan menyukainya. Kucing tua khususnya mungkin merasakan mandi yang menyenangkan di persendiannya. Jika Anda berencana untuk memandikan kucing tua Anda, ikuti langkah-langkah ini ya! Isi bak mandi atau wastafel dapur sebelum Anda mulai. Gunakan air hangat, tidak terlalu panas hingga membuat kucing Anda tidak nyaman, tetapi juga tidak dingin. Anda harus menjaga suhu kucing tetap stabil. Hentikan aliran air yang mengalir begitu air kecapaian tinggi perut kucing Anda. Ambil sikat, lalu turunkan dengan lembut ke dalam air. Tuangkan air di atas bulu kucing Anda menggunakan cangkir. Anda bisa mencoba pancuran, tetapi ini mungkin terlalu kuat untuk kucing tua. Jadikan bulu kucing Anda sebesar mungkin. Tetapi, hindari mencipratkan air ke wajah mereka. Ini akan membuat kucing Anda kesal. Dengan lembut, oleskan sampo ramah kucing. Selalu gunakan produk spesialis dari toko hewan peliharaan. Kucing memiliki tingkat keasaman kulit yang sangat berbeda dengan kita. Jadi, sampo manusia akan menyebabkan iritasi parah. Mungkin juga disarankan untuk menggunakan sampo spesialis kucing tua atau senior. Menerapkan sampo adalah langkah bagus untuk memijat sendi kucing Anda. Sementara mereka terendam dalam air hangat. Gosokkan otot-otot kaki kuncinya. Ini akan membantu hewan peliharaan Anda tetap luas. Bila sampo, tetaplah melakukan proses ini dengan lembut karena Anda tidak ingin kucing Anda melastat pergi. Setelah kucing Anda bersih dari sampo, mereka siap untuk meninggalkan bak mandi. Setelah mandi selesai, bungkus kucing Anda dengan handuk lembut dan tebal. Jaga kucing Anda sehangat mungkin tanpa membuatnya tidak nyaman. Ingat, kucing benci perasaan terjebak dan terbungkus selimut. Mereka harus memiliki cukup ruang untuk bergerak saat dikeringkan. Suhu tubuh kucing Anda tidak boleh turun di bawah 32 derajat celcius setelah dimandikan. Jika turun, pertimbangkan untuk menerapkan pengering rambut pada intensitas yang sangat rendah dari jarak yang aman agar tidak membakar kulit halus kucing tua. Setelah kucing Anda kering, gosok bulunya. Ini jauh lebih mudah ketika kering daripada basah. Yang paling penting untuk diingat adalah kucing Anda setidaknya harus bisa mentolerir pengalaman itu. Idealnya, Anda ingin mereka menikmati dibersihkan sedemikian rupa. Jika hewan peliharaan Anda tampak tidak nyaman, jangan paksa mereka mandi. Ada banyak metode untuk membersihkan kucing tanpa menggunakan air. Cara membersihkan bulu kucing tanpa air Beberapa kucing tidak akan menyukai konsep air. Seekor kucing tua yang menolak untuk mandi tetapi tidak dapat merawat dirinya sendiri masih membutuhkan bantuan Anda. Untungnya, banyak metode pembersihan tidak membutuhkan air mengalir. Beberapa metode populer untuk membersihkan bulu kucing tanpa air meliputi Tisu Hewan Peliharaan atau Pet Wipes Setiap toko hewan peliharaan yang memiliki reputasi baik akan menyediakan tisu khusus untuk digunakan pada hewan. Ini bisa efektif untuk pembersihan sehari-hari. Sangat penting bahwa Anda menggunakan tisu ramah kucing daripada yang dirancang untuk manusia. Bahkan, tisu bayi dapat mengiritasi kulit kucing. Tisu dapat sangat berguna untuk membersihkan bagian bawah atau wajah kucing Anda. Sampo Kering Anda juga bisa mencoba mengoleskan sampo kering tanpa air ke bulu kucing Anda. Ini pada dasarnya adalah bentuk hair mouse yang dapat tertinggal di bulu kucing Anda. Anda kemudian dapat membersihkan ini. Sekali lagi, sampo kering tersedia di toko hewan peliharaan manapun. Sisir atau Sikat Anda mungkin terkejut melihat betapa berartinya menyisir bulu kucing Anda. Sisir bergigi halus akan menghaluskan bulu kucing dan menyaring banyak kotoran. Berhati-hatilah dengan kucing tua. Jika bulunya kusut dan menggimbal, menyisir bisa terasa menyakitkan. Meski mandi atau shower tidak diragukan lagi bermanfaat, membersihkan kucing tanpa air sepenuhnya dimungkinkan. Lagi pula, kucing merawat diri mereka sendiri menggunakan lidah mereka. Jika kucing peliharaan tua Anda tidak lagi dapat melakukan ini, mereka kemungkinan akan stres. Jangan menambah kecemasan mereka dengan memaksa mereka menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Cara Merawat Kucing Tua Mencuci adalah bagian dari solusi dalam merawat bulu kucing tua. Namun, perawatan umum sama pentingnya. Kucing tua harus diperiksa secara teratur. Karena menyikat gigi sama pentingnya dengan mencuci. Diancurkan untuk melakukan pemeriksaan tahunan ke dokter hewan. Namun, jangan biarkan kucing Anda dirawat setahun sekali. Anda harus menyisir bulu kucing setidaknya sekali sehari. Pilih lokasi yang nyaman untuk kucing Anda, karena ini akan membuat mereka tetap tenang. Gunakan sikat lembut karena kucing tua mungkin memiliki persendian yang lembut. Ini berarti, hindari sikat dengan bulu kawas jika memungkinkan. Jadikan menyikat pengalaman yang menyenangkan bagi kucing Anda. Berikan pujian dan cemilan saat Anda melakukannya. Kerjakan dengan mantap, mulai dari kepala hingga ekor. Haluskan bulu kusut dengan sikat. Setelah beberapa saat, Anda akan melihat bahwa kucing Anda mendekati Anda untuk digrooming. Setelah itu, menjadi bagian dari rutinitas mereka. Itu akan menjadi kebiasaan. Ini berarti, bulu kucing Anda tidak akan kusut. Jika kucing Anda memiliki bulu yang kusut, maka itu harus dipotong. Jangan mencoba untuk menyikat ini terus-menerus ya, karena Anda hanya akan melukai hewan peliharaan Anda. Ini akan membuat mereka takut perawatan. Meski kami baru saja menyatakan bahwa itu harus menyenangkan, sebagai gantinya bawa mereka ke groomer profesional. Bulu yang kusut seringkali membutuhkan tangan yang terampil, terutama karena kucing tua dapat memiliki kulit yang tipis. Mencari bantuan profesional berarti kucing Anda cenderung terluka. Keuntungan lain dari menyikat bulu kucing setiap hari adalah mengawasi mereka. Banyak kucing tidak akan mentolerir disuntik atau ditusuk oleh dokter hewan. Namun, jika Anda menyikat bulunya, Anda akan menghadapi masalah potensial. Ini bisa termasuk bercapitak, bulu kusut, dan kotoran yang terperangkap. Selain masalah kebersihan yang jelas, Anda juga perlu mengidentifikasi masalah kulit apapun. Ingat ya, kucing tidak akan secara aktif memberitahu Anda jika mereka sakit atau terluka. Perawatan rutin akan memberi Anda kesempatan untuk memeriksa kesehatan umum hewan peliharaan Anda. Pembersihan dan perawatan yang dibutuhkan kucing tua Bulu adalah cara yang jelas dan pasti untuk memeriksa kesehatan kucing tua Anda. Jika bulu mereka mengkilap dan bersinar, Anda jarang perlu khawatir. Namun, ada pengecualian untuk aturan ini. Sangat penting untuk mengetahui apa lagi yang harus diwaspadai. Kucing tua juga perlu perhatian pada Kulit Seiring bertambahnya usia kucing, kulit mereka kehilangan elastisitas. Ini bisa membuat kucing Anda lebih rentan terhadap kondisi kulit. Kulit yang tipis juga dapat membuat kucing Anda memiliki suhu tubuh yang lebih rendah. Gigi dan gusi Kesehatan mulut kucing Anda sangat penting bagi kesejahteraan fisiknya. Kucing tua sering kesulitan dengan giginya. Jadi berikan perhatian khusus pada mulutnya. Lihatlah gigi dan gusi kucing Anda secara teratur. Gosoklah seminggu sekali. Cakar Kucing tua terkadang kehilangan minat pada papan garukan mereka. Ini bisa menyebabkan cakar yang terlalu panjang dan rapuh. Ini bisa berbahaya bagi Anda, hewan peliharaan lain, dan kucing Anda sendiri. Kucing tua yang tidak bisa merawat dirinya sendiri mungkin kesulitan menjaga mata dan telinga mereka bersih. Banyak hama seperti tungau membuat mereka betah di bagian tubuh ini. Periksa organ-organ ini secara teratur untuk memastikan tidak ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Apa yang terjadi jika kucing tua tidak dirawat? Saat kucing bertambah tua, perawatan semakin menjadi penting. Ini berlaku ganda untuk hewan peliharaan yang tidak dapat membersihkan diri sendiri. Beberapa pemandangan dan aroma umum yang menyertai kucing tua meliputi Lapisan bulu yang tidak rata dan tidak mengkilap. Makanan dan kotoran kucing terperangkap dalam bulu. Bulu-bulu yang pitak, kusut, dan meradang di bulu kucing. Cakar yang terlalu banyak, ini biasanya sangat tebal tetapi agak rapuh. Kulit tipis dan terentang dengan sedikit elastisitas. Plak dan karang gigi pada gigi Bau yang kuat dan tidak menyenangkan. Ini bisa berasal dari bau mulut atau sisa-sisa kotoran pada bulu kucing. Salah satu efek samping ini dapat berdampak nyata pada kebahagiaan kucing. Kesehatan mereka beresiko terkena hairball dan penyakit gigi atau gusi. Selain itu, kucing tidak suka mengungkapkan kelemahan apapun. Jika kucing rival menangkap aroma penyakit pada kucing, kudeta teritorial dapat terjadi. Sangat penting bagi Anda untuk membantu kucing tua Anda dengan perawatan mereka. Ketidakmampuan untuk menjaga diri mereka sebersih yang mereka inginkan dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Tempatkan diri Anda pada posisi hewan peliharaan Anda. Jika Anda tiba-tiba tidak dapat mandi selama berhari-hari, Anda juga akan kesulitan. Temukan rutinitas pembersihan yang cocok dengan hewan peliharaan Anda dan patuhi itu. Terima kasih telah menonton!